Intro Apa kabar pemirsa kita berjumpa dalam Warta Parlemen Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya Vera Indriani Intro Rapat Paripurna hari ini mendengarkan laporan badan legislasi DPR RI terhadap hasil pembahasan perubahan prolegnas tahun 2015-2019 dan prolegnas prioritas tahun 2016 Paripurna juga menyetujui perubahan kedua peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib terkait dengan perubahan pasal 211 Pemirsa berikut laporan rekan Nuki dari Ruang Rapat Paripurna Pemirsa Rapat Paripurna DPR RI kali ini mengesahkan perubahan rancangan undang-undang atau RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2016 dan prolegnas 2015-2019 dimana ada 10 RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2016 Dalam laporan badan legislasi atau BALEC, Wakil Ketua BALEC DPR Firman Subagio menjelaskan Rancangan undang-undang atau RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas 2016 tetap berjumlah 40 yang sebelumnya sudah disepakati Rapat Paripurna DPR Dari 40 RUU tersebut, 7 RUU sudah disahkan 20 RUU masuk dalam tahap pengambilan keputusan tingkat 1 1 RUU akan masuk pengambilan keputusan tingkat 1 karena menunggu surat presiden 2 RUU dalam tahap harmonisasi Menurut Firman, ada pun 10 Rancangan Undang-Undang atau RUU yang masuk dalam perubahan prolegnas prioritas 2016 diantaranya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual RUU Aparatur Sipil Negara RUU Otoritas Jasa Keuangan RUU Badan Pemeriksa Keuangan dan RUU Narkotika Saya tuju untuk menyepakati perubahan prolegnas Rancangan Undang-Undang beratah tahun 2016 dan prolegnas Rancangan Undang-Undang tahun 2015-2014 dengan Rancangan Undang-Undang sebagai berikut 1. Rancangan Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan seksual untuk anggota, usul anggota lintas fraksi 2. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usul anggota lintas fraksi Pemirsa selain pengesahan perubahan prolegnas prioritas tahun 2016 dan prolegnas 2015-2019 Rapat Paripurna DPR RI juga mengesahkan perubahan kedua peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPR terkait pasal 211 Wakil Ketua Balek DPR RI Dosi Iskandar Prasetyo menyampaikan pembahasan perubahan tata tertib ini sudah dilakukan secara intensif oleh Balek dengan sepengetahuan pimpinan DPR RI Perubahan pasal 211 terkait kunjungan kerja ke daerah di mana sebelumnya diatur dalam 1 tahun dilakukan pada masa reses kemudian diubah menjadi dapat dilakukan pada masa reses maupun masa sidang Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa A. Kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses B. Kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses atau pada masa sidang DPR dan C. Kunjungan kerja ke daerah pemilihan di luar masa reses dan di luar masa sidang DPR Pemirsa Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI Taufik Kurniawan juga menyampaikan Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia terkait perpu perlindungan anak serta tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri Dari Ruang Rapat Paripurna Gedung DPR RI, Nuki Tampu Bolon dan Rifki TVR Parlemen melaporkan DPR RI mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Kementerian Terkait untuk terus melakukan perbaikan infrastruktur dan moda transportasi baik darat maupun laut dan udara dalam rangka persiapan menghadapi arus mudik lebaran tahun ini Ditemui saat menghadiri acara silaturahim Ramadan dengan wartawan DPR RI di Tangerang, Banten baru-baru ini Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan pemerintah harus serius dalam mengantisipasi permasalahan tahunan mudik lebaran dengan melakukan pembenahan dan perbaikan infrastruktur baik transportasi darat, laut maupun udara Hal itu penting untuk memberikan rasa nyaman, aman dan kelancaran bagi masyarakat yang melakukan tradisi tahunan mudik lebaran tahun ini Harus mudik lebaran, masih harus diperbaiki di sana sini namun peresmian tol penjagaan tadi juga merupakan suatu hal yang baik dengan peresmian tol penjagaan ini tentunya menambah kelancaran namun kalau untuk lancar betul tentunya harus diperbaiki di sana sini Agus Hermanto mengungkapkan dari hasil pemantauan DPR RI di beberapa stasiun kereta api di Jakarta pihak PT KAI sudah cukup baik dalam menyiapkan kereta dan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik saat keberangkatan dan kepulangan masyarakat Agus Hermanto juga meminta agar Kementerian Perhubungan terus melakukan pemantauan terhadap maskapai-maskapai penerbangan yang sebelumnya sempat terjadi masalah untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan serupa Seperti kemarin Lion Air masalah yang ada di terminal perlakuan dan pelaksanaan di terminal dan ini sudah diproses oleh Kementerian Perhubungan dan tentunya mengalami perbaikan-perbaikan sehingga baik Lion Air maupun perusahaan penerbangan yang lain juga pasti akan memperbaiki untuk meninggikan mutunya untuk juga mengikuti seluruh aturan-aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan Zikri dan Rohim, TVR Parlemen melaporkan Banyaknya kasus hukum yang menimpa para guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik dan belum adanya perlindungan terhadap kesejahterahan hidup para guru membuat keberadaan rancangan undang-undang tentang perlindungan guru menjadi penting Guna memberikan jaminan profesi dan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kepada para guru Komisi 10 DPR RI mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat rancangan undang-undang tentang perlindungan guru Anggota Komisi 10 DPR RI Jefferson R. Riwukore mengatakan saat ini perlindungan terhadap guru dinilai masih lemah Kendati perlindungan guru sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Mendisiplinkan anak-anak kemudian dibawa rana polisi, rana hukum Nah memang terus terangnya kami tidak dalam posisi mendukung tidak dalam posisi mendukung jika guru itu sampai memukul anak-anak sampai cacat atau sampai cedera bukan Jangan hanya botong rambut kemudian guru jadi kasus di kepolisian dan sebagainya dengan alasan melanggar H, melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan sebagainya Jefferson berharap Undang-Undang Perlindungan Guru kedepannya juga dapat meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang ada di Indonesia Dengan meningkatnya kesejahteraan kehidupan para guru ia berharap kualitas pendidikan secara nasional juga akan meningkat Fajar Ilhami dan Rituan, TVR Parlemen melaporkan Demikianlah Warta Parlemen kali ini Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas perhatian Anda